Intro Saat ini kita akan membahas satu topik yang pastinya sangat menarik dan sangat berguna untuk kita semua yaitu peran guru dalam pola pikir anak dan anak remaja Gimana mau hubungannya manis kalau tidak ada kesempatan untuk mereka berinteraksi dengan baik Gimana mereka mau berinteraksi dengan baik kalau tidak pernah ada waktu yang diberikan untuk berinteraksi Shalom Pemirsa Up Channel dimanapun Anda berada berjumpa kembali dalam program Love Your Child Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak untuk menjadikan generasi yang lebih baik Saat ini kita akan membahas satu topik yang pastinya sangat menarik dan sangat berguna untuk kita semua yaitu peran guru dalam pola pikir anak dan anak remaja Dan tentu saja kita akan membahasnya bersama narasumber kita yang tidak asing lagi Ibu Helena Valentina yang merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan Shalom Ibu Helena Shalom Nova Apa kabar? Wah senang sekali bisa ketemu dengan Nova baik-baik saja Gimana Nova? Sehat? Sehat puji Tuhan Luar biasa ya Dan saya melihat ada sesuatu ya Kostum beda ya Betul, ada tulisannya soalnya Iya apa tuh tulisannya Tuhan? Persatuan Guru Republik Indonesia Selamat Hari Guru Ibu Helena Terima kasih Selamat Hari Guru juga buat para guru yang ada di seluruh Indonesia ya Senang sekali bisa merayakan kembali pada tahun ini ulang tahun loh yang ke-78 Wah sama dengan ulang tahunnya Indonesia ya Saya juga mau mengucapkan selamat Hari Guru untuk seluruh guru-guru yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk mendidik anak bangsa Supaya menjadi generasi yang lebih baik Amin Dan di sambil merayakan Hari Guru di hari ini Ibu Helena Kita mengambil topik peran guru dalam pola pikir anak dan anak remaja Ibu Helena sendiri nih merupakan seorang tenaga pengajar juga ya ternyata ya Bagaimana suka dukanya nih Ibu selama menjadi guru? Suka dukanya nih saya pikir kalau dibandingkan suka dan dukanya Pasti ada semua ya tapi 88% itu suka Ya 12% itu duka biasa lah Mana ada profesi yang 100% suka ya Betul, betul Jadi kalau dibilang sukanya itu apa? Yang paling besar saya pikir juga banyak guru yang punya testimoni seperti saya Kesukaan terbesar kita, kebahagiaan terbesar seorang guru adalah ketika Kita menjadi saksi hidup dari anak yang tadinya baca aja gak bisa gitu Eh akhirnya dia jadi juara puisi gitu ya Tadinya dia menghitung aja Ini berapa? 1, 2, 3, 4, eh akhirnya dia juara olimpiade Aduh senangnya minta ampun ya kan Apalagi kalau misalnya tadinya anak ini selalu saja menjadi ya dalam tanda kutip Bermasalah terus dalam pergaulan dengan teman Mungkin agresif atau mungkin suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik Eh akhirnya jadi anak yang bisa jadi contoh buat adik-adik kelasnya Wah rasanya gimana ya Kita gak sia-sia kalau melakukan pengajaran di kelas Kemudian berinteraksi dengan dia Kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita nangis berdua sama dia gitu Kenapa sih kamu nak? Tapi akhirnya bisa membuat dia berubah semakin hari semakin baik Itu luar biasa Apalagi kalau kayak sekarang gitu ya Terus ketika alumni dateng gitu ya Kamu dimana sekarang? Oh saya disini, saya sudah kerja disini Ih senangnya minta ampun Saya rasa semua guru walaupun mungkin mereka gak bawa apa-apa ya Dalam arti bukan mengharapkan supaya mereka akan ingat jasa kita Terus akhirnya Dikasih imalan Oh enggak gitu deh Enggak gitu banget Karena yang kita lihat perubahan itu adalah hadiah terbesar justru Betul Dan mungkin dari sisi murid Kalau saya dari sisi murid ya bu ya mungkin ya Kalau bertemu dengan satu guru yang mengemong gitu Memberikan kita ilmu Wah kalau bukan karena ibu guru ini Atau kalau bukan karena bapak guru yang ini Mungkin saya sekarang tidak seperti ini Iya pernah satu kali tuh saya ke satu tempat gitu ya Apa namanya saya denger ada alumni kita Papaknya meninggal Jadi saya coba datengin ke rumahnya Wah begitu saya dateng padahal udah lama Berdua bertahun tau gak ketemu Itu si anak-anak itu alumni itu langsung peluk saya Guru matematika ku Jadi aku bilang aduh mem kalau gak gara-gara mem aku benci loh sama matematika gitu kan Ih denger kayak gitu aja gimana ya Mungkin itu kan bukan sesuatu hal yang Apa ya yang membuat kita dapat keuntungan secara materi Tapi melihat dia akhirnya pilih jurusan yang sesuai dengan minat bakatnya Karena dia senang dengan pelajaran yang kita ajarkan Lalu dia merasa bersyukur untuk itu Aduh Satu miliar kalah Tanjungan yang luar biasa Satu miliar kalah Satu miliar atau itu Dua-duanya Dan kalau misalnya kita melihat belakangan ini Saya mungkin kita tidak bisa menutup mata ya Di media sosial kita melihat Mungkin juga di berita Bahkan sampai masuk berita Karena memang kasusnya cukup viral gitu ya Bagaimana kita bisa melihat hubungan guru dan murid yang Tidak selalu bisa harmonis Betul Bahkan ada yang sampai harus bawa benda tajam gitu ya Dia mengejar guru Mengancam guru Bahkan orang tuanya datang Karena dapat laporan dari anaknya Lalu timpuk gurunya sampai matanya buta Iya betul Itu kan sesuatu yang kita tidak harapkan Tapi terjadi Nah mungkin nanti kita bisa mengulik lebih Dalam mengenai ini Bagaimana sebenarnya hubungan guru dan murid Supaya bisa membangun pola pikir yang lebih baik untuk anak remaja Baik nanti kita akan masuk lebih dalam di segmen selanjutnya Pemirsa Jangan kemana-mana Kita akan kembali dalam Love Your Child Masih bersama dalam Love Your Child Dan topik kita pada hari ini adalah Paran guru dalam pola pikir anak Dan anak remaja bertepatan di hari guru Kita akan mengulik hubungan antara guru dan murid nih Bu Helena Kalau boleh tahu Ibu Helena ini mengajar itu dari kelas berapa aja Saya tuh sebenarnya dulu tuh kan Apa tuh namanya pengen banget jadi guru Cuman orang tua tidak setuju gitu kan Dan Apa tuh namanya ketika akhirnya setelah Jadi apa namanya Setelah kuliah lagi gitu kan Terus akhirnya Tuhan mengizinkan saya untuk buka sekolah gitu kan Akhirnya saya bisa menemukan dunia saya gitu Dan sebetulnya saya tuh kalau dibilang mengajar kelas berapa aja Justru dulu awalnya saya jadi dosen Saya dosen di salah satu universitas Untuk mata kuliah karakter building gitu kan Namun setelah saya melihat Waduh kayaknya untuk karakter seorang insan gitu Sebenarnya tuh gak bisa hanya diandalkan pada saat kuliah Mesinnya tuh dari bawah gitu Dari mulai press school gitu Atau dari usia dini ya Atau paut gitu ya Dan akhirnya Tuhan kasih kesempatan saya untuk membuka press school Mengajar anak umur 2, 3, 4, 5 Dari kuliah ke press school Coba tadi ngajarin anak-anak yang usia 20an Bahkan kalau di kelas sore itu Ada usia 40an juga gitu kan Karena kan kelas karyawan gitu ya Wah terus akhirnya Ke anak-anak usia 2 tahun Seru banget Beda banget itu ya Beda banget dan seru banget Dan setelah itu akhirnya kan SD, SMP Lalu kemudian saya kuliah lagi Ambil S2 Terus karena S2 saya itu psikologi klinis dan juga pendidikan Saya magang di 10 sekolah dong Wah saya masuk ke SLB Saya masuk ke Apa tuh namanya SMA Yang berkebutuhan khusus seperti slow learner Kemudian sekolah-sekolah keagamaan Ya kan Wah seru banget Seru sekali Jadi Kalau dibilang kelas berapa aja Ya sudah dari TK sampai kuliah Sudah pernah semuanya Sudah pernah dijalani Nah yang paling Mungkin dibilang Paling struggle gitu ya Waktu ngajar yang mana nih Apakah SD, apakah SMP, SMA Boleh percaya boleh enggak Sebenarnya semua level itu sulit Semua level itu Ada tantangannya sendiri Jadi kadang-kadang kita suka anggap enteng Guru TK ya Padahal guru TK itu Waduh Waduh Justru kalau guru TK ya Datang nih cantik nih Terus begitu selesai masih cantik Berarti dia gak interaksi dengan Mestinya itu Kalau udah selesai ngajar Pasti kuyum gitu Karena kan gerak sana Gerak sini Terus Iya kan Terus Apa tuh namanya Anak-anak TK ini kan Belum bisa mengungkapkan Perasaannya dengan lancar Sehingga sering ada Apa ya namanya Ada kebutuhan Untuk diperhatikan lebih Wah Belum lagi tiba-tiba Dia berceceran itu Betul Aduh Waduh Waduh Itu seru banget sih Seru Jadi ketika saya Ngajar anak-anak TK itu Saya sering bawa ke sawah Kemana gitu Itu enjoy banget Tapi juga struggle banget Karena kan mereka belum bisa Ikuti instruksi secara Lancar Seperti halnya Anak-anak di UCSD kan Kita suruh duduk Bukannya duduk malempa Iya Mana gampang bosen Iya Tiba-tiba saya lagi Duduk begini Tiba-tiba ada disini Nomplok saya Gendong dulu Bu guru Men gendong aku Ayo kuda-kuda Aduh Terus ya Kalau di SD itu Sebenarnya periode yang lumayan serunya Ketika kelas 1 sampai kelas 4 Karena mereka Ada namanya Periode anak manis Jadi Mereka Sangat membutuhkan Validasi atau Apa ya Afirmasi dari gurunya Jadi Tadi aku gini Oh bagus Sikap kamu tuh Buat teman-teman kamu Bisa Bekerja dengan baik Loh Saya hargai ya Nih Stiker buat kamu Wah itu mereka senengnya Minta ampun Tapi kalau udah level atas Terus di kelas 5 6 Wah ini mulai di ABG Baru gede ya Udah mulai naksiran-naksiran Betul Udah mulai gaya Ini apa tuh namanya Sudah mulai Hormonnya Mulai berubah gitu Bau badannya juga berubah Aduh Ampun deh ya Nanti kita kadang Habis olahraga Masuk ke kelas Wah Harumnya Nanti kalau di SMP Lain lagi Udah mulai Cinta-cintaan Ya kan Jadi kalau ada Satu yang ditegur Ada juga tuh Ntar koneksi sama yang lain tuh Misalnya yang Perempuan ditegur Ada tuh yang laki-laki Yang ikut panas tuh Betul Jadi Apa namanya Ya Pinter-pinter Gurunya Untuk belajar mengenali Psikologi Perkembangan dari setiap anak Jadi Kalau anak SMP Kebutuhannya apa SMA Kebutuhannya apa Beda-beda Jadi kalau yang di TK Mungkin lebih fara fisik ya Tapi kalau udah SMP Mungkin udah gak mau lagi Dipeluk-peluk kayak begitu Kalau di TK Malah pengen banget dipelukan Nah Yang mereka butuhkan tuh Beda sekali Nah Saya rasa Semua level itu struggle Menantang dan Mengasihkan Iya Dengan tadi Struggle-nya masing-masing Yang membutuhkan Bantuan secara Pola pikirnya kita Arahkan Nah itu yang mana Ya sebenarnya Kalau boleh saya bilang Semua juga Tapi Memang Kalau yang di Press school Di usia 6 tahun ke bawah ini Kita perlu Memperkenalkan Lebih banyak Contoh Contoh Sikap yang baik Seperti apa Terus Lebih banyak Memberikan mereka itu Storytelling Seperti itu Saya pikir itu Cuma di TK Storytelling Ternyata Waktu saya di SMP Di SMA Mereka seneng juga Storytelling Tapi mungkin Kalau itu dulu Bahas dunia fabel ya Cirtanya masih yang Ya misalnya ada Kelinci Kalau yang di SD ke atas Sampai SMA Mereka lebih mau Kisah nyata Kisah nyata Terus Lebih-lebih Lagi kalau pengalaman Dari kita sendiri Wah ada mereka seneng tuh Terus Nanti biasanya itu Kalau Untuk pola pikir Saya coba Mereka juga Untuk search sendiri Tokoh-tokoh yang mereka kagumi Lalu mereka pelajari Biografinya Lalu mereka Sharing Apa sih kelebihannya Golda Meir Misalnya Apa sih kelebihannya Bung Karno Apa kelebihannya Bukart ini Apa yang membuat mereka Jadi terkenal Apa yang membuat mereka Jadi berkat Buat dunia ini Kenapa Bunda Teresa ini Kok bisa punya Pola pikir seperti itu ya Nah Biasanya dari Apa namanya Anak-anak SMP Dan SMA Ini akan banyak banget Terinspirasi tuh Iya dan justru Mereka lebih seneng juga Mencari Jadi mereka bisa mengambil Untuk mereka sendiri ya Bu ya Apa namanya Jadi negara gampang Kamu Kamu Benchmarkingnya siapa Kamu suka sama Tokoh yang mana Saya suka membongkar Bung Karno itu pinter loh Dia masuk ITV loh Ya kan dikuasai Berapa bahasa Nah kamu gimana nih Nah kamu gimana Menurut kamu kira-kira Dengan Orang yang kamu sukai ini Kira-kira Mendekati gak nih Coba nilai kamu gimana Kalau untuk pelajaran Matematika Dan Kemampuan bahasa kamu Kalau kamu memang Suka sama ini Coba tiru Gimana Gimana supaya Kamu bisa belajar Menjadi Ya kurang lebih sama Seperti dia Atau mungkin Lebih dari dia Ingat ini gampang Kalau dia udah punya Sosok yang dia sukain Gitu Ya kan Tapi Jangan sampai juga Dia menyukai Sosok yang Penjahat juga Iya juga Betul Sometimes suka ada Yang asal ngomong gitu Karena mungkin lagi Ngetop nih ya Sagi omong-omongin Saya bilang Kamu tau gak siapa dia Ini mem Sering muncul di ini Sering muncul di Apa tuh namanya Di sosmed Gini-gini Kamu gak bisa Hanya sekedar Ikut-ikutan Coba selidiki siapa dia Apa yang dia sudah perbuat Gitu kan Kan kamu bisa buka Kan digugalkan Coba kamu lihat Jadi jangan sampai Ikuti yang Satu Satu Sisi aja Coba sisi yang lainnya Jadi memang Anak-anak sekarang ini Kalau cuman sekedar Dilarang Ditegur Dimarahin Wah udah gak kena Jadi harus ada alasan Di balik itu Harus jelas gitu Harus jelas Sebenernya Apa tuh namanya Guru ini ngomong Karena sayang Atau karena Karena sekedar Berkuasa gitu Nah ini Sosok-sosok guru Yang killer-killer Begitu tuh Enggak Enggak banget deh Untuk anak-anak Di generasi Saat ini ya Saya juga punya Pengalaman tentang itu Tapi nanti mungkin Sambil tadi kita juga Akan membahas Yang di segmen satu Mengenai Kenapa sih hubungan Guru dan murid itu Bisa tidak harmonis Sampai ada yang Bawa parang tadi Nanti kita akan bahas Di segmen terakhir Jangan kemana-mana Pemirsa Tetap bersama kami Di Love Your Child Kembali lagi di Love Your Child Dan kita sedang Membahas topik Mengenai peran guru Dalam pola pikir Anak dan anak remaja Ibu Helena Tadi Di segmen sebelumnya Kita sudah membahas nih Ada Mungkin Bukan pergulatan ya Apa ya namanya ya Murid yang Sanking emosinya Terhadap gurunya Membawa benda tajam Untuk mengancam guru Dan segala macam Ada yang buka baju Yang lagi viral Yang lagi viral itu Ditegur karena terlambat Malah ngajak ribut Karena itu kan Sebenarnya masalahnya kecil ya Tapi kenapa ya Sebenarnya Kok jadi kayak gitu Iya betul Gimana sih Jadi sebenarnya kan Antara Siswa dengan guru Itu ada hubungan Yang Harusnya termina dengan baik Kalau mau Hasil belajarnya baik Kan gitu kan Tapi jangan lupa juga Ada namanya Segitiga emas pendidikan Dimana Antara guru Atau pihak sekolah Kemudian siswa Dan orang tua murid nih Atau rumah ya Jadi sekolah Rumah Dan siswanya sendiri Itu harusnya ada Kerjasama Dan hubungan yang Sangat mesra Harusnya Hubungannya manis Jadi Gimana hubungannya manis Kalau tidak Tidak ada Kesempatan Untuk mereka Berinteraksi Dengan baik Dimana mereka Mau berinteraksi Dengan baik Kalau tidak pernah Ada waktu Yang diberikan Untuk berinteraksi Dan bagaimana Kalau Waktu itu bisa Ada Untuk berinteraksi Kalau mereka Semua Sama-sama Memikirkan dirinya Sendiri Sama-sama Tidak Mau kasih telinga Semuanya Mau ngomong Repot Jadi guru Meminta haknya Anak minta haknya Orang tua minta haknya Tanpa mau mendengar Saling mendengar Wah repot ini Makanya Sebenarnya Hubungan yang manis itu Bisa terbentuk Sebetulnya Ketika Di sekolah itu Memang ada Waktu Untuk bertemu Antara anak Orang tua Dan juga Guru Nah biasanya Kalau Apa namanya Di sekolah-sekolah Yang menerapkan Ini Tidak terjadi Seperti itu Jadi Misalnya pada saat Pembagian Rapot tengah semester Itu ada namanya Three ways Conferences Dimana orang tua Anak Dan juga guru Itu ketemu Bareng-bareng Apa sih Yang sudah Tercapai Selama Tiga bulan ini Kemudian Apa sih Yang menjadi Apa Apa pelajaran Favorit Dari anak ini Apa yang menjadi Permasalahan Yang dihadapi oleh anak Dalam belajar Tiga bulan ini Dari guru Apa ini Yang dia lihat Hasil observasinya Dari orang tua Apa yang Dia rasakan Dari perilaku Anaknya di rumah Apakah ada Kemalasan Atau ada Ketakutan Atau ada apa Nah itu diomongin Ada waktu Duduk bareng Ada orang tua Anak Guru Anak Semuanya memang Harus duduk bersama Jadi duduk bersama Jadi kalau gak ada itu Terus kapan ketemunya Nah karena bisa jadi Masalah ketidakarmontisan Antara orang tua Guru Dan juga Murid Itu bisa terjadi Karena semuanya Punya Sumbang sih Kan anak yang Bermasalah di sekolah Bisa jadi karena di rumah Terjadi perang dunia Terus Kan aku Oh gimana sih Aku harus Melepaskan Kesalahanku ini Kan semua anak kesel loh Lihat mama Papapanya berantem Semua anak yang Saya ajak ngobrol nih Kalau Apa namanya Bermasalah di sekolah Saya tanya kamu Kenapa Sebel banget Mem Tiap hari Mama papaku berantem Terus hubungannya Sama kamu Mukul dia apa Aku gak tau Apa yang pukul aja Iya kan Terus Kamu kesel Kesel sama Mama papaku Tapi aku gak berani Pukul mereka Aduh ya ampun Memukul orang tua Habis capek Mem Mereka teriak-teriak Terus Tuh kan Akhirnya Dia bermasalah Dengan temennya Bermasalah dengan gurunya Ngelawan-ngelawan Gurunya Gurunya ditantang-tantang Waktu diingatkan Pernah kejadian seperti itu Tapi cepat segera diredam Karena ada Three-way conferences Ya kan ada waktu Untuk kita kumpul bersama Orang tua dengan Guru dan anak Dan itu terjadwal Bukan kalau ada masalah Baru ketemu Jangan gitu Emang terjadwal Jadi sebelum ada masalah Udah Udah cepat segera Diungkapkan Sebelum jadi besar Tapi tidak menutup Kemungkinan juga Gak sih Bu Bahwa memang ada guru-guru Tertentu yang memang killer Nah ya Jadi mungkin Beberapa waktu ini Pernah dengar ya Di postingan tuh Bahwa ada kampus tertentu Yang melarang Dosen galak Untuk mengajar Gak boleh ngajar loh Karena dianggap Dosen galak itu adalah Dosen yang sakit mental Ada gangguan mental Perlu diperbaiki dulu Saya setuju Betul Karena saya punya pengalaman juga nih Bu ya Waktu Bukan pengalaman saya Oh denger temennya Betul Saya lupa apakah itu SMP atau SMA Tapi memang Pada suatu perkenalan Guru baru Beliau tidak segan-segan Katanya Untuk menyampaikan Apa yang Ada di pikirannya Yaitu Saya tidak segan-segan Untuk memukul Atau menendang Siswa yang Ya mungkin Memang itu sebuah Disiplin Tapi Untuk kita yang mendengar Agak kaget ya Kata Menurut cerita Wah saya kaget banget Kata denger Kok dia ngomongnya kayak gitu Nah Gimana muridnya bisa sayang Kalau gurunya Tiba-tiba ngomong begitu Gimana nih Ya mungkin dia mewarisi Pengalaman Pendidikan yang dia dapat Dari guru sebelumnya Bisa jadi seperti itu ya Karena Memang di daerah-daerah tertentu Di Indonesia ini Ada Apa sih namanya Ada kecenderungan Di masa lalu ya Gak sekarang nih Di masa lalu tuh Ada kecenderungan Guru tuh untuk Apa namanya Melakukan apa saja Sepanjang itu Untuk kebaikan It's okay Dan orang tua juga Waktu zaman dulu Kalau anaknya dipukul Kalau sama gurunya Gak marah It's okay lah Biar untuk kebaikan Malah makin dimarahin Kamu salah ya Iya Kalau sekarang kan gak begitu Tapi sih sebenarnya Kita gak bisa bilang juga Bahwa Apa yang dilakukan oleh guru Di masa lalu Walaupun produknya Juga banyak yang baik Itu adalah benar Karena Dibandingkan dengan Apa sih Anak-anak yang gagal Lebih banyak Dibandingkan Anak yang berhasil Dengan pendidikan Kekerasan seperti itu Jadi kalau boleh Saya bilang Saat ini tuh Memang harusnya Seorang guru itu Justru bisa Membuat Anak-anak itu Apa sih Kan udah pelajar Mungkin pelajar kan Gimana supaya-suka Belajar gitu loh Supaya punya motivasi Belajar Sekarang Bagaimana mungkin Anak punya motivasi Belajar Kalau Belajar adalah Sesuatu yang mengerikan Kan gitu kan Coba aja Nova misalnya Dipromosikan Eh kita ke mall sana Yuk Kenapa ada apa Wah banyak preman disana Eh takut lah Ya ampun Serem aman sih Tapi kalau disana Disana seru loh Back diskon Terus gede-gede tuh Pelainnya ramah-ramah Tau gak sih Kita dikasih minum Senyum semua Walaupun kita gak beli Gak dimarahin loh Kan kita semangat ya Yuk kesana yuk Kan gitu kan Jadi sebenarnya kan Guru-guru tuh harusnya Kita sama-sama menyadari nih Bahwa kita adalah Guru yang akan Membuat anak-anak Menjadi suka belajar Termotivasi belajar Terus juga karakter Jadi sekarang ini tuh Ada namanya Kurikulum Merdeka Saya seneng banget ya Karena apa Karena Pak Menteri kita tuh Menekankan bahwa Sebenarnya orang-orang Anak-anak Indonesia ini Harusnya menjadi anak-anak Yang punya profil Yang siap untuk Menghadapi era Abad 21 nih Ya kan Dimana dia kreatif Punya kolaborasi Kemampuan komunikasi Dan juga kemampuan Untuk berpikir kritis Ya kan Nah bagaimana mau Bikir kritis Terus kalau gurunya Baru tanya aja udah marah Ya kan Baru nanya Tadi kan mau dengerin saya Betul Serem amat nih Gimana mau kolaborasi Kalau kita baru Mau diskusi aja Udah dibilang Apa tuh namanya Mengacaukan kelas Kan kayak gitu kan Padahal kita mau diskusi Gimana sih Jadi kita disuruh diem Kayak di kuburan Gimana sih Iya gak sih Nah jadi Saya pikir Yang itu sudah lewat Dan saya pikir Untuk semua guru Mungkin kita sama-sama Bisa saling memberi Masukan gitu ya Karena di Apa namanya Di kurikulum yang baru ini Kita semua guru-guru Diajak untuk Sama-sama saling memberikan Praktik baiknya Kemudian Best practice Seperti apa Saling berbagi Bagaimana bisa membuat Suasana belajar tuh Suasana yang menyenangkan Suasana yang membuat Anak-anak tuh happy Ketemu gurunya Dan selalu Merindukan Kapan ya Liburnya berakhir Aku mau ketemu guruku lagi Mau belajar lagi Gitu Seperti itu sih Luar biasa sekali Ibu Helena Pembahasan kita Saat ini Tapi Waktu kita Ternyata Sudah habis Waktu juga harus memisahkan Betul Waktu juga harus memisahkan Tapi Pemirsa Jangan khawatir Kita akan Tentunya membahas Hal-hal yang Berguna lainnya Di episode yang akan datang Di Love Your Child Tetaplah didik Anak Anda Supaya menjadi Generasi Yang lebih baik Sampai jumpa Jangan lupa like